Halo teman-teman, welcome to Ryugo Gaming dan ini adalah 3 episode terakhir dari crit player untuk season ini season ini maksudnya itu sebenarnya masuk season 2020 ya teman-teman ya nah, sekalian aku jelasin sedikit lagi teman-teman soalnya sampai sejauh itu masih banyak yang request pemain baru jadi gini, bukannya aku nggak mau bikin mau, mau banget pasti teman-teman cuman, sementara aku pending dulu untuk request center baru kenapa? soalnya itu aku awal, ini kan awal PES 2021 nah, itu aku lebih fokus di awal itu untuk tutorial dulu jadi tutorial macam-macam seperti kayak kemarin itu kan aku bahas tentang perkembangan pemain dari 2020 menuju ke 2021 nah, nanti crit player macam-macam sih bisa, yang jelas nanti akan buat pemain water kit jadi pemain muda yang murah tapi yang memiliki potensi itu sudah pernah aku bahas di 2020 lah, ini kan beda season, ganti season otomatis tuh banyak overall-overall yang naik, seperti itu, yang berubah lah aku akan bahas lagi per posisi dari keeper pokoknya detail per posisi, aku akan aku bahas lagi terus, apa ya, macam-macam sih nanti sih ada beberapa topik lah pastinya mungkin tutorial dasar pemain become legend kemarin kan belum pernah kalau master league kayaknya nggak usah aku bahas lagi ya karena udah pernah sih udah pernah dan kayaknya master leaguenya nggak ada perubahan sama sekali jadi kayaknya mirip-mirip sih untuk kayak apa ya nanti coba aku lihat lagi deh sepertinya sih mungkin nggak terlalu aku, yang sama nggak akan aku bahas lagi karena udah pernah, seperti itu terus, ya pokoknya macam-macam dan nanti setelah itu selesai baru aku mulai buat create player lagi jadi seperti itu nanti akan aku kasih pengumuman pokoknya akan aku kasih pengumuman kalau aku sudah mau buat lagi jadi kalian, kalau sudah ada pengumuman dari aku kalian bisa mulai request lagi dan aku catat lagi nanti seperti biasa soalnya nanti khusus tutorial itu akan upload setiap Sabtu dan Minggu sementara Sabtu dan Minggu 2 kali jadi maksudnya Sabtu 2 kali, Minggu 2 kali seperti biasa dan nanti kalau sudah selesai baru ganti tutorial Sabtu 2, Minggu 2 seperti itu oke, sudah dan langsung saja kita mulai teman-teman di episode kali ini kita akan membuat Hamka Hamzah salah satu legenda Indonesia legenda tim nasi Indonesia dan ini dia ada teman-teman jadi ada di Persita Tangerang dan tidak mendapatkan real face jadi kita bisa edit langsung di Persitanya jadi langsung kita mulai aja kita bandingkan dulu wajah aslinya oke, seperti ini teman-teman jadi gini, aku jelaskan sedikit ya seperti ini maksudnya jadi, sebetulnya matanya di apa ya di upper eyelidnya itu kalau menurut wajah yang kalian lihat ini itu kayak ada lipatannya ya kayak ada lipatannya tapi entah kenapa kok aku melihat lebih lebih mirip yang ini menurutku yang tidak ada lipatannya nggak tahu kenapa kalau memang secara detailnya dibandingkan head-to-head gitu ada lipatannya harusnya harusnya yang Asia yang ada lipatannya tapi nanti deh aku jelaskan pada saat kita sudah sampai di appearance ya oke, langsung kita mulai dulu aja jadi kita mulai dengan nama teman-teman nama itu tuh jadi gini, gini aslinya dari untuk komentar inim ya untuk komentar inim dari patch-nya itu tuh namanya harusnya ini Hamdan tapi menurutku tuh iya itu agak mirip ya untuk dari susunannya tapi tuh betul-betul Hamdan gitu tuh Hamdan sedangkan ini kan Hamka atau Hamzah bukan Hamdan beda banget menurutku agak beda sih menurutku sih nah menurutku kok lebih cocok ke ini karena kayak HK HK jadi kayak iya beda-beda tipis sih jadi gini kalau yang Hamdan itu Hamnya pas sih Ham antara Hamka atau Hamzah sama-sama Ham tapi cuma belakangnya agak beda dan ini nah sedangkan kalau ini itu sudah mirip dengan Hamka tapi M-nya nggak terlihat tapi menurutku kalau aku pribadi aku lebih cocok yang ini karena lebih kayak Hamka HK agak mirip gitu tuh tapi terserah kalian lagi lebih mirip yang mana kalau menurut kalian kalau menurutku lebih mirip yang ini jadi aku pilih yang ini yang Harker ini oke terus lanjut untuk basic setting nggak usah karena sudah betul semua terus resistor position juga sudah betul playable position juga sudah betul nah ability ability untuk player skills dan playing style itu kosong dari patchnya kosong jadi aku tambahin sendiri untuk player skills itu aku tambahin ke heading terus man marking trackback interception akrobatic clear captaincy dan fighting spirit oke ya terus untuk playing style itu aku kasih ke extra frontman sudah sudah semua kom playing style nggak usah langsung kita menuju ke appearance 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 kita mulai dari face face itu kulitnya aku ganti teman-teman aku ganti yang ke 4 dari kiri 1 2 3 4 ini oke terus yang lainnya seperti ini ini kayak aku ada edit-edit sedikit ini ya ada perubahan sedikit terus nah ini ke eyes aku jelaskan sedikit teman-teman ya untuk upper ability teman-teman sebetulnya kalau tadi kalian sebab aduh enggak ya aku bandingkan deh aku munculkan lagi ya ini ya aku munculkan lagi nah seperti ini kalau aku banding kalau head to head harusnya tuh ini harusnya ini kalau head to head nah tapi kalau menurut kalian mirip yang mana kalau menurutku ya bisa ini kalau kalian menurut sesuai head to headnya ya nomor 1 tapi kalau menurutku secara overall keseluruhan itu kalau menurutku lebih cocok yang 8 lebih mirip yang 8 menurutku sih jadi ini kembali lagi terserah kalian tapi kalau aku pribadi lebih pilih yang 8 oke ya terus bottom eyelidnya tipe 4 terus yang lainnya seperti ini iris color dirubah tapi kayaknya itu sudah settingannya langsung dari patchnya jadi gak usah dirubah oke terus forehead dan bruise foreheadnya tipe 3 itu kayaknya juga gak aku rubah tetap sama eyebrow juga kayaknya gak aku rubah itu tetap sama dari patchnya bawaan patchnya color juga gak aku rubah bawaan dari patchnya tapi disini aku ada yang rubah detailnya oke terus nose nose itu aku lupa aku rubah gak ya pokoknya tipe 1 ini terus untuk louder lines aku rubah ke tipe 2 dan yang lainnya seperti ini oke terus lanjut ke mouth mouth aku rubah upper lipnya tipe 4 dan untuk bottom eh sorry lower lipnya tipe 2 oke sudah lainnya seperti ini aku rubah juga ini ada yang aku rubah untuk detailnya terus untuk facial hair itu aku juga rubah untuk detail maksudnya tipenya tipe 19 aku kasih tipe 19 ya seperti ini warna sudah bawaannya dari patchnya gak usah dirubah terus cheek chin jauh ini juga aku rubah cheeknya tipe 1 oke terus untuk neckline juga aku rubah ke tipe 1 dan yang lainnya seperti ini ini juga ada perubahan aku rubah juga untuk detailnya terus ears gak aku rubah kayak ears gak oh duf earsnya berarti gak tapi gak aku rubah sih yaudahlah gak aku rubah sih untuk ini oke sudah terus hairstyle itu aku rubah kayaknya warnanya yang aku rubah oh sama ini forehead widthnya aku rubah sebelumnya narrow sebelumnya gini aku rubah jadi yang normal terus color juga aku rubah sebelumnya itu kayaknya nomor 4 jadi aku rubah ke nomor 6 karena kadang-kadang gak yang terlalu hitam banget ya jadi ya agak ada sisi coklatnya sedikit sudah terus untuk fisik gak aku rubah strip style nah ini loh temen-temen yang aku maksud jadi emang patchnya tuh lumayan kacau sih kalian lihat tuh sepatunya gak ada sepatunya temen-temen ada beberapa pemain yang gak ada sepatunya nah kalau seperti ini itu kalian harus tambahin sepatu sendiri langsung ke nah bootsnya kosong kan bootsnya kosong nah kalian tambahin sepatu sendiri apa ya gamzah itu apa ya temen-temen aku kok kadang-kadang merah sih kalau gak salah ya antara merah ini atau hitam juga bisa atau putih aku kasih putih aja ya temen-temen yang adidas kopa ini nah seperti ini baru ada jadi repotnya gitu kalau kita main liga shopee itu banyak pemain yang kadang-kadang tuh kayak gak ada sepatunya jadi harus ditambahin sendiri tapi kan repot juga harus ngecek segitu banyak pemain padahal kan klubnya aja ada 18 setiap klub pemainnya ada berapa harus diceki satu-satu aduh repot sih kayak memang harus cari patch lagi yang lebih bagus oke kayaknya sudah semua temen-temen oh sebentar sebentar untuk motion motion aku ada tambahan sedikit motion itu untuk goal seleberasi itu aku kasih yang nomor 3 seperti ini dan nomor 24 ya seperti ini temen-temen oke sudah semua temen-temen segitu dulu aja untuk episode kali ini jangan lewatkan nanti malam jam tujuan itu episode ketiga dari miniseries PSG itu menjelang akhir dari burusnya transfer ya oke yaudah temen-temen jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like komen di bawah dan share ke temen-temen kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati